Karena dapet standing ovation dari semua juri kan, tapi aku disitu dikeluarin kayak, kok kayak gak adil ya gitu, aku ngerasanya kesitu sih. Dia cuma bersama, Abraham kamu jangan nangis, tetap kuat gitu. Jadi kalau misalnya di Miss Grand Indonesia kemarin itu, aku tuh terpendek dari lima itu. Ah iya, Bella tuh kan yang paling pendek. Oh iya, siapa itu yang paling pendek? Oh iya, Bella. Cuma aku langsung kayak marah gitu ke Tuhan, kayak aku gak sanggup, aku gak bisa, aku gak mungkin bisa nih. Gimana aku? Halo semuanya, balik lagi sama kita dan sekarang kita akan masuk ke sesi podcast Super Youth. Kita sama-sama basenya juga anak kompetisi ya gitu. Jadi kalau misalnya aku sih di tahun 2020 kemarin, aku masuk ke Miss Grand Indonesia. Terus audisi, puji Tuhannya langsung Grand Final, lima besar. Terus karena kehalang Covid, jadi kayak lumayan kepending gitu. Jadi kita kayak postpone two month gitu. Habis itu kita langsung balik lagi ke Jakarta, kita final di sana. Akhirnya, finalnya bikin aku nervous banget soalnya, jadi tuh balik lagi aku cuma sendiri nih, yang anak kampung sendiri nih, gak tau nih ntar udah live juga itu tayangannya. Ntar aku takut salah ngucap gimana, terus ada speech juga, segala macemnya. Bikin deg-degan juga ya di saat itu ya. Bukan semua orang bisa dapatkan, tapi aku bisa mendapatkannya itu, gitu gak sih? Bener banget. Kalau kamu? Kalau aku mungkin yang orang gak tau adalah aku ikut kompetisi pertama aku ini pas aku pertama kali masuk kuliah. Jadi aku bener-bener tahun pertama kuliah, dan sebenernya aku tuh dari dulu pengen banget ikut kompetisi idola cilik atau apapun itu. Cuman selalu gak dibolehin sama mamaku, dan kompetisi pertama aku ini aku diem-diem sebenernya. Oh gitu. Tiba-tiba aku bilang ke mama, mah aku keterima masuk ke The Voice Indonesia. Hah? Kamu kapan audisinya? Wah udah mulai gitu. Tapi aku bilang, udah masuk. Aku bilang gitu aja. Dan puji Tuhannya masuk lagi gitu loh, sampai ke sumi final. Menurut aku itu sesuatu yang bisa aku banggain, dan pengalaman yang bikin aku happy juga kalau misalnya aku inget-inget lagi gitu loh. Iya, bener. Kayak gitu aja sih kalau aku. Kalau aku titik, kayaknya titik terendah aku waktu aku keluar 2018 ya. Karena itu kan bener-bener kompetisi. Pertama rasanya tuh waktu keluar rasanya kecewa, rasanya sedih banget. Kayak, ya ampun, ini beneran udah selesai nih gitu. Karena aku mikirnya kayak penampilan aku waktu aku keluar itu, karena dapet standing ovation dari semua juri kan. Bener. Tapi aku disitu dikeluarin kayak, kok kayak gak adil ya gitu. Aku ngerasanya ke situ sih. Kayak aku sampai pulang kan pulang ke hotel lagi kan. Aku tuh nangis di kamar kayak, God isn't, ini gak sama sekali gak fair gitu. Kayak aku kayaknya bagus deh tadi nyanyi. Orang semuanya standing ovation kok aku sampai bertanya-tanya gitu di kamar aku sendiri. Terus aku tanya, Tuhan maunya apa sih gitu. Aku sampai kayak gitu sih. Itu bener-bener yang salah satu ya di antara semuanya. Kalau kakak sendiri gimana? Jadi selama kompetisi itu kita berlima, kayak itu kan tayangannya episode-episodan gitu. Jadi kayak banyak banget yang tim Bella, tim temen-temen yang lain gitu-gitu kan. Kalau komen-komen hate-nya tuh biasanya aku tuh di-hate karena tinggi badan aku. Jadi kalau misalnya di Miss Grand Indonesia kemarin itu aku tuh terpendek dari lima itu. Jadi aku tuh selalu yang kayak, ah iya Bella tuh kan yang paling pendek. Oh iya, oh yang berdiri, oh iya siapa itu yang paling pendek? Oh iya Bella, yang kayak gitu-gitu. Jadi kan kalau misalnya kita di dalam suatu kompetisi ya, terus kita boleh main pegang HP. Itu emang suatu hal yang sangat tidak patut dilakukan gitu ya. Yang ada bikin kita tuh makin pressure banget, parah-parah-parah. Dengan yang pertama tadi gara-gara suara aku medok, aku baru pindah Jakarta, itu udah di-hate. Terus gara-gara tinggi badan aku juga di-hate. Tapi kan gara-gara hate comment itu jadi bikin aku kayak yang pressure. Sedangkan di dalam kompetisi itu yang kita butuhkan tuh dukungan, bukan hate speech gitu kan. Seiring berjalannya waktu jadi lebih kayak don't care lah, but people get you, kawan. Oke, kita langsung ke selanjutnya aja ya. Apatiu. Kalau aku tuh palingan pas aku dari SMP mau ke SMA, jadi kelas 3 SMP, itu tiba-tiba kayak my family got bankrupt. Jadi kayak mau gak mau aku harus semangatin diri aku sendiri, sedangkan tuh kelas 3 SMP. Bayangin, udah waktunya ujian nasional, tapi aku tiap hari yang nangis, yang kepikiran segala macem, gimana, gimana, gimana. Terus kayak pas waktu awal kejadian segala macem, aku langsung kayak marah gitu ke Tuhan. Kayak, God, why us gitu? Kenapa kita yang dikasih cobaan kayak gini? Sedangkan aku gak sanggup, aku gak bisa, aku gak mungkin bisa nih, gimana. Aku selalu kayak gitu kan, pas waktu awal-awal. Terus aku cuman sok-sokan nguatin adik aku, soalnya kayak ya dia masih kecil gitu. Kayak aku sok strong gitu meluk adik aku segala macem. Sedangkan aku sendiri tuh ngerasa kayak, gue gak bisa nih, gue menyerah, gue harus ngapain, gue gak tau. Sedangkan waktu itu kan aku masih belum bekerja juga, masih kelas 3 SMP. Terus dari itu, aku ngerasa kayak, abis aku marah-marah ke Tuhan tuh, aku kayak, wah enggak sih Belko, misalnya lu marah-marah ke Tuhan. Yang ada lu gak dikasih pertolongan, yang ada lu gak dikasih buat bangkit lagi, ya kan. Yang ada lu makin dijatohin, dijatohin, dijatohin. Nah, dari situ aku langsung kayak, oke, dipukul nih otak aku, oke baik, aku harus puter balik gimana caranya aku harus bangkit dari masa terpuruk aku ini. Jadi aku kayak, ya selalu makin mendekatkan diri ke Tuhan, segala macem. Terus aku tuh ngerasain pertolongan Tuhan itu, ya pas pelan-pelan, perlahan, tapi pasti gitu loh. Jadi kayak, ya emang pelan banget sih progresnya. Tapi aku ngerasa kayak, progres itu tuh yang aku nikmati dengan keluarga aku tuh makin ya ngerasa kayak, yang dulunya aku sama keluarga aku gak bonding sama sekali. Tapi makin dengan adanya masalah itu tuh, kita tuh jadi yang lebih kayak warm gitu gak sih? Kayak lebih ngerasa kekeluargaannya tuh lebih dapet daripada dulu. Terus itu sisi positifnya yang kita dapet. Terus ya pertolongan Tuhan juga dari segi karir aku juga lebih diperjelas. Yang dulunya aku masih enak pelajar, aku belum bisa bekerja segala macem. Tapi selama SMA, jadi 3 tahun SMA itu aku sekolah sambil bekerja buat membayar semuanya dengan my own money gitu. Jadi kayak SPP segala macem ya aku harus bayar dengan diri aku sendiri gitu kan. Jadi itu tuh struggle dari situ. Tapi gak tau kenapa aku ngerasa tuh kok Tuhan tuh selalu kasih ada ya gitu. Setiap bulan tuh aku bisa memenuhi target-target yang harus aku keluarkan gitu. Jadi aku ngerasa kayak pertolongan Tuhan tuh dari situ, berawal dari situ gitu sih. Oke semuanya, kalau misalnya kalian punya masalah kayak aku, udah bingung mau cerita ke siapa lagi, eits tenang aja kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang bisa mendoakan kamu dimana pun kamu berada. So, God bless you!